Haji Yunus Al-Mandono, warga desa Balai Butar, kecamatan Sindang Beliti Ilir, meninggal dunia saat mencari madu hutan bersama anaknya. Kapolsek Kota Padang, Ibtu Mansur Daud Manalu menjelaskan, korban mencari madu bersama anaknya di desa Periang, kecamatan Sindang Beliti Ilir. Korban memanjat pohon karet dengan ketinggian sekitar 6 meter tanpa alat pengaman, sedangkan anaknya Ade Praja menunggu di bawah. Setelah berhasil dan menurunkan madu dengan ember plastik, korban terpleset dan terjatuh dengan posisi kepala duluan, hingga korban tidak sadarkan diri. Sang anak kemudian menggendong ayahnya yang tidak sadar itu sejauh belasan kilo selama lebih 2 jam menuju rumahnya di desa Balai Butar. Namun hingga pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat minggu malam, korban tidak kunjung sadar dan dibawa ke rumah sakit AR Bunda di Kota Lubuk Linggau. Sayangnya nyawa korban tidak terselamatkan dan Senin pagi korban dinyatakan meninggal dunia. Ruti memang pekerjaan almarhum haji. Memang sebelumnya tidak sadarkan diri Pak ya dibawa ke rumah? Waktu terjatuh tidak sadarkan diri kemudian ada anak korban tadi membawa dari hasil lokasi madu tadi yang jatuh dengan jarak tempur 2 jam dengan menggendong. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.